Jadi ada R besar ini adalah radius dari propeller, R kecil itu segmennya. Jadi nanti kalau propeller itu misalnya di sini ada poros seperti itu, ini ada propeller, nanti akan segmennya dibagi. Jadi ada 0,2 dari bawah, 0,6 di sini sampai yang teratas sendiri adalah nilainya 1 paling ujung. Mereka sudah di kuku itu sudah ada tabelnya yang remusnya itu C x D x Z x AE x A0. Nah ini tujuannya untuk apa? Ini tujuannya untuk mencari nilai C, kodnya. Karena diameter sudah ada, Z-nya sudah ada, yang Z ini sudah ada jumlahnya. AE x A0-nya sudah ada, kemudian diameter propeller yang kamu pilih sudah ada. Sehingga yang dicari adalah nilai C. Berarti persamaan ini nanti harus sama dengan yang ada di sini. Satu, dua, ini setiap segmen nilainya beda-beda. Setiap segmen nilainya beda-beda. Kemudian kalau nilai C-nya sudah ketemu, berarti nanti kan tumbusnya kalau nggak salah, adalah C per B x Z per A0. Nah 0 dan kurung itu sama dengan nilai ini. Nah kalau nilainya sudah keluar, ketemu nilai C. Selanjutnya setelah nilai C-nya sudah ketemu, mencari nilai A. Karena C sudah ketemu, berarti A bisa dicari. Berarti nanti kalau Anda mencari nilai A di 0,36 misalnya yang di sini, dan ini 0,61. Berarti 0,61 sama dengan A per C. C-nya berapa? C-nya didapat dari sini, dari hitungan yang di sini. Kalau C-nya sudah didapat, A-nya ketemu. Begitu juga B, B-nya juga sama. Berarti ambil yang di sini, maka ketemu nilai B. Nah selanjutnya untuk yang dua kolom ini mencari tebal. Jadi tebalnya itu D-nya sudah ada, Z-nya sudah ada, A-R sama R-nya ini ngambil dari nilai sini. Jadi misalnya nanti 0,5, kamu menggunakan 0,5 ini berarti A-R-nya berapa? 0,034 sama 0,035, kamu masukkan di persamaan ini, kamu kalikan 3, kemudian dikalikan dengan D, maka akan ketemu ke tebal maksimumnya. Tebal di mana itu di propellernya. Selanjutnya Anda nanti menghitung dari semuanya ini, yang data yang dari atas tadi, yang ini tadi, dimasukkan dengan tabel yang ada di sini, maka nanti akan ada hasil yang harus ditabelkan. Nah ini istilah-istilahnya, code CR itu R per B, jumlah blade, ini rasio jarak tebal blade, kemudian D-dimension sama saya kira oke. Nah ini yang A-R sama B-R, nanti akan saya tunjukkan gambarnya, dia jarak antara generator line sama leading edge. Oke kita lanjut. Nah hasil hitungan tadi yang mencari C, mencari A, mencari B di sini. Tadi ketemu C-nya di sini, ketemu A-nya di sini, AR, BR-nya di sini, ini ketemu tebalnya, tebal maksimum. Kemudian CR per AR itu adalah sisanya ya, itu akan ketemu di sini. Dan apa namanya, jarak dari sungguh propeller, nanti kalau 0,2 jaraknya 0,3 dari titik 0, 0,5, dari titik 0,4nya adalah 0,7. Maksudnya itu Anda nanti dari sini ke sini, ini ujung, ini ujung propeller-nya ya. Jadi kalau misalnya, ambil aja 0,5, 0,5 posisinya di sini 0,5, dari jarinya ini, ini jaraknya berapa? Jaranya 0,9, 0,987. Dan itu terus, ini juga ada jaraknya, ini juga ada jaraknya, ini juga ada jaraknya, dari mana dari sini semua? Nah, kemudian kita pahami di gambar. Nah, berarti kalau secara garis besar ya, saya akan memberikan visualnya, jadi Anda nanti misalnya membuat, ini pandangan setiap 0, R per R ya. Kita ambil aja salah satunya misalnya. Nah, nanti Anda bikin generator line, jadi seandainya garis begini, generator line ada garis lurus, ini nanti titik propeller-nya ada di sini. titik pusatnya propeller. Nah, setiap segmen atau setiap R per R besar itu adalah foil. Ini adalah konsep menggambar foil. foilnya propeller. Jadi propeller itu setiap segmen bentuknya adalah foil. Di mana Anda tahu, foil itu fungsi untuk menghasilkan daya yang berbeda, sehingga dia bisa mendorong kapal atau kalau pesawat terbang itu bisa menghasilkan lift yang naik ke atas. Nah, tadi Anda diminta untuk mencari C, CR-nya sudah ketemu. C-nya tadi kalau dilihat dari sini kan sudah dapat milihnya di daerah sini. Nah, kot ini gambarnya dari mana mulainya? Kita belum bisa memastikan, yang bisa dipastikan adalah setelah Anda nanti mencari AR-nya. AR-nya itu berapa yang digunakan? Jadi pertama yang harus dilakukan adalah CR per AR-nya itu berapa sisanya. Nanti kita tarik, karena A-nya itu sudah ada, kita tarik ke sana. Ini nilai A. Nah, kemudian CR-nya gimana? CR-nya berangkatnya gambarnya dari ujung ini. Berarti AR-nya sudah ada, AR-nya berangkat dari sini, dari generator lainnya, yang sudah kamu pilih. Kalau ujungnya ini sudah tahu, kemudian kamu tarik di sini CR. Nah, yang dikatakan CR per AR yang ada di sini, itu sisanya. Itu sisanya. Nah, intinya kalau menggambar itu mencari kot. Kot-nya sudah tahu memposisikan kot-nya bagaimana cara gambarnya berangkat dari AR-nya. AR-nya ditarik ke kanan, saya ulangi lagi, tarik ke kanan. Ketemu B. Sekian. Sebesar berapa nilainya A? Mundur ke sana, sebesar CR. Kemudian klien itu Anda harus membuat tebal maksimum. Tebal maksimum itu nanti dari AR ini tarik ke sana sebesar BR. Nanti baru kamu bikin garis praktikal begini. Nah, tebal maksimum sudah, kemudian generator lain sudah, kemudian sudah. Selanjutnya mencari UFS sama UPEC. Nah, dari perangkatnya, kalau dari titik tebal ini, dari sini nilainya positif. Yang ke sana nilainya negatif. Nanti di sini dibagi, kalau dari tabel itu ada 0,11, 0,2, 0,3, dan sebagainya. Jadi artinya nilai 0 ke sini adalah 1, nilai 0 ke sini adalah 1. Panjangnya memang beda. Panjangnya memang beda karena metode pembagiannya nanti berdasarkan persentase. Nanti kita lihat di tabel selanjutnya. Nah, UPEC itu yang atas. Jadi Anda harus tahu koordinat ini. Jadi koordinat ini berangkatnya dari B ini adalah sekian. Ini nilainya sekian. Ini nilainya sekian dan sebagainya. Itu untuk UPEC-nya. UPEC itu yang posisi punggung, artinya dia dekat dengan lambung rapal. UPEC itu yang posisi mengarah ke air. Artinya kalau ini poros, seandainya poros dilihat dari atas itu. Ini kapalnya, ini porosnya, nanti foilnya seperti ini. Jadi yang atas ini bag, yang bawah itu UPEC. Nah, biasanya tekanan yang terbesar itu yang UPEC. Sehingga perbedaan tekanan pada foil ini menyebabkan gaya dorong. Jadi yang UPEC itu yang punya tekanan yang tinggi. Apa namanya? Pressure atau gaya yang besar. Gaya lift yang tinggi. Nah, kita lanjut untuk cara mencari UPEC sama UPEC-nya. UPEC sama UPEC-nya. Kemudian kita cek di sini. Oke. Tadi kan P-nya itu ada dua. yang B di atas 0 sama B di bawah 0. Rumus untuk mencari UPEC-nya itu di sini. Ini yang di atas 0. yang kalau di atas 0 biasanya menuju ke ala leading. Kepalanya foil. Ini UPEC-nya adalah ini. Kemudian yang dibawah 0. Di bawah B sama dengan 0. Rumusnya UPEC-nya ini. Jadi nilai UPEC-nya itu ada tabelnya. Ada tabelnya. Kemudian Anda tinggal mengambil, kemudian akan tertahu nilai UPEC-nya. Sedangkan T-Mark adalah maksimal dari seksion bid. Dikurangi dengan T-leading. Oke, kita cek di sini. Sudah. Ini adalah nilai V1. V1 yang positif. Jadi kalau V1 yang positif itu yang daerah sini. Daerah sini ya. V1 yang positif. Nilainya di situ. Ini untuk nilai V1-nya. Kemudian untuk V1 negatifnya ini. Jadi kalau di bawah 0, Anda menggunakan nilai yang ada di sini. Jadi misalnya, ini Anda lihat ya. Kalau dilihat dari konteksnya ini, V1 yang positif itu dari 0 sampai 1. Jadi naik 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, baru yang di sini agak diperkecil. Nah ini tujuannya untuk apa? Nanti di propeller itu semakin di ujung ini, segmennya akan semakin banyak. Kalau yang di sini masih besar-besar. Sebagai di ujung, segmennya semakin banyak. Begitu juga yang negatif. Negatif itu yang ke arah belakang untuk V1-nya. Untuk ke belakang. Dia juga begitu. Itu berangkatnya sama. Berangkatnya 0,2, 0,4, 0,5 dan sebagainya. Berarti Anda nanti kalau ini ada trailing begini. Ini ada general. Kemudian ini di P-nya di sini. Ini dari 0 ya. Berarti nanti kalau 0,2 berarti di sini. 0,4, 0,6, 0,7, 0,8. Nanti 0,8 di sini semakin mengecil. Itu yang digunakan itu. Nah ini yang nilai V1-nya. Kemudian V2-nya juga sama. Ada positif. Kemudian ada negatif. Nah selanjutnya setelah V1, V2 itu ada nilainya di sini. Anda nanti mau masukkan ke persamaan ini tadi. Anda mencari, bikin tabel di face, di back. Jadi ada 1, 2, ini kemudian 1 A ya. 2 A, kemudian di sini juga 1 B. B itu yang di arah general ke trailing ke belakang. Kurang dari 0. Nah kemudian T mark-nya kan sudah ada tadi. Nanti yang T ini dicari setiap R beda-beda. Setiap R beda-beda. Jadi kalau dia dari sini, ini kan tebal pada jari-jari yang beda-beda bisa dicari. T ini berapa, T untuk ini berapa, T untuk ini berapa. Kita cari terus. Sehingga nilai tebal maksimumnya ada semua di situ. Nanti baru dikurangi dengan yang paling terkecil. Jadi yang terkecil di mana? Yang terkecil itu di leading at itu berarti yang di angka berapa? tadi angka kalau ini tebal maksimum. Ini yang terkecil. Ini yang terkecil. Ini yang terkecil. Ini tidak tanda tahu nanti ada yang kurang. Yaitu radius dari trailing sama leading itu ada sebenarnya. Jadi menentukan radius di sini itu tidak ada. Jadi kalau gambar nantinya bentuknya seperti ini. Supaya dia melengkung nanti berapa sih radiusnya. Yaitu radius minusnya dari briseris. Oke, kita lanjut. yang tadi kalau sudah ketemu V1, V2 baru nilai YFIS itu ada 4. YFIS untuk V di atas 0 itu sama YFIS di bawah 0. Nah setelah rumus tadi kamu masukkan, di tab segmen nilainya juga beda-beda, nanti akan keluar nilainya. Ini yang digunakan satu point untuk YFIS-nya. Kemudian YFIS-nya juga gitu, yang di atas 0 ini yang di bawah. Ini kalau menggunakan 0,2. Nanti untuk 0,3 Anda menggunakan di sini. Dan nilai-nilai itu yang akan kamu plot ya. Jadi misalnya ini nanti. Tadi kan misalnya kita ambil contoh yang ada di sini. Nah ini YFIS. Ambil aja 0,4 untuk 0,3. Sampai di sini 0,4, 0,3 pada P0,4 adalah 0,021. Jadi kalau gambar di sini Anda naik di sini. Jaraknya ini adalah 0,021. Nah yang bagnya, bagnya yang bawah 0,4, 0,3 jaraknya adalah 0,12. Berarti gambarnya adalah di sini, atas sendiri. Ini misalnya 0,021, yang atas ini adalah 0,12. Nah ini yang menjadi back, yang ini menjadi base. Ini masih satu titik ya. Nanti titik kedua juga begitu. Satu, atas, titik ketiga, titik ini, titik Anda ada, nanti dihubungkan. Caranya seperti itu. Oke. Kemudian yang back pun juga sama. Yang dibawah base kurang dari 0 juga sama perlakuannya di daerah sini. Ada base-nya sekian, nilainya base-nya sekian. Makanya kalau dilihat dari sini, base itu nilainya akan lebih kecil. Karena dia posisinya di bawah. Kita lihat yang P di atas 0 sudah, P di bawah 0 Anda lihat. Yang base itu cenderung lebih kecil nilainya. Sedangkan yang back lebih tinggi. Karena dia posisinya di atas gambarnya. Nah itu gambaran umum tentang cara membuat foilnya. Jadi nanti kalau kita lanjut, intinya nanti adalah seperti ini. Yang tadi 0,1, 0,95, 0,8 ada daerah ini. Yang adalah nilai base-nya, di sini ada nilai back-nya. Sebelumnya itu ada yang kita gambar. Itu ada istilah distribution pitch. Distribution pitch itu, ini sudah ada tabelnya. Jadi Anda tinggal memasukkan persentase. Kemudian dari diameternya berapa, nanti akan keluar panjangnya. Ini kan dalam bentuk mili, ini bentuk meter. Jadi 80% dari nilai ordinate-nya. Jadi apa namanya, tabel yang ada di sini ya. Sebentar, di sini saya tunjukkan. Sebentar, ini 8. Jadi pitch, distribution pitch. Jadi kalau pitch-nya nanti kan biasanya sama dengan db x 2,62. db-nya kamu masukkan. Kebetulan kita tadi db-nya berapa, 4. Nanti kita masukkan untuk mencari nilai pitch-nya itu sendiri. Nanti akan muncul tabel yang ada di sini. Kemudian dikalikan dengan prosentasenya. Prosentase yang ada di sini. Sehingga akan keluar nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini, fungsinya entah apa? Jadi fungsinya itu kalau digambar, dia adalah mencari kemiringan. Jadi kalau yang dimaksud distribution pitch begini, kalau Anda dilihat propeller dari atas, propeller itu enggak akan lurus. Ada propeller yang lurus begini saja. Dari atas sampai ke bawah begitu. Ada yang modenya begini. Satu, dua, tiga begini. Nanti kalau dilihat, dia itu melengkung. Dari bawah ke atas itu daunnya itu memuntir. Itu ada distribusi. Biasanya untuk di series. Kalau kaplan itu jarang. Dia kadang-kadang lurus begini saja. Dari atas sampai ke bawah itu lurus. Itu kaplan. Jadi kalau Anda propeller di tipe speednya 0, berarti dia itu lurus. Dari atas sampai ke bawah itu lurus semuanya. Ini lurusnya. Ini lurusnya. Anda punya nilai yang tadi yang tiga berapa, tiga ratus berapa itu tiga milimeter. Dan nilai itu berubah pada yang diameter. Ini jarak 1, ada titik di sini, titik 2, titik 3. Jadi kalau kita besarkan ada di sini, ada di sini, ada di sini. Terhitung dari titik 0. Itu menyebabkan setiap foil nanti akan berputar. Ini tidak lurus. Kalau nanti distribusinya sama, berarti propeller itu akan tuduhnya lurus dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya, kalau gambar ini sudah selesai, poinnya sudah selesai yaitu tanda membuat garis ini. Saya hapus supaya saya hapus dulu. Oke, nanti Anda akan mencari garisan. Ini dapat dari mana? Kemiringannya ini didapat dari mana? Dari gambarnya tadi. Gambar distribus ini di sini. Saya besarkan dulu. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Lepas. 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 Mencari kemiringan itu tadi di mana caranya? Jadi, caranya bagaimana? Tadi nilainya sudah ketemu di titik ini. Tadi kamu harus bikin garis yang segmen itu kamu bikin garis, yang rumah 2, rumah 3, rumah 4, dan seterusnya. memanjang ke arah sini semua. Setelah itu, setiap garis itu menunjukkan posisi, posisi radiusnya poin. Kamu nanti kan bikin misalnya di sini jarak ini. Titik ini adalah titik distribution pitch yang ada di sini jaraknya. Misalnya ini 0,2. 0,2 itu di sini posisinya. Potongan dengan garis generator line ini. Tarik ke arah sana. Selanjutnya bikin garis ini tegak lurus. Tegak lurus ketemunya di sini. Tegak lurusnya ketemunya di sini. Begitu juga yang sebelah sini. Fungsinya atau apa, banyak fungsinya. Nanti kita bahas yang ini dulu, kemiringan ini. Jadi kemiringannya kita ambil yang garis yang ada di sini. Jadi garis yang ada di sebelah sini. Ini kita miring. Nanti kalau pakai AutoCAD, Anda tinggal ngeser saja. Nanti ditarik, maka kembali ke tadi. Ini diambil dari garis kemiringan tadi. Kemiringannya itu lurus saja lurus. Yang penting kemiringan tadi mencetuk di titik ini. Titik tengahnya generator line tadi. Kalau sudah menyentuh ini, dan lurus sesedajar dengan yang tadi, Anda membuat garis juga lurus juga, yang juga persentuhan di ujung reading. Yang ini juga begitu, tarik ke sana, yang juga lurus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari nilai A, nilai B. Kemudian nilai C sudah dapat dicari, yaitu berdasarkan jarak sini ke trailing. Kalau nilai D dari sini ke lading. Kemudian yang ini yang F, jaraknya antara ujung sini ke sini. Yang E adalah jarak dari sini ke sini. Berarti Anda sudah punya modal untuk menggambar selanjutnya, yaitu parameter-parameternya. Ini digunakan satu foil. Satu foil harus dilakukan seperti ini. Miring-miringnya ini dari kemudian kemudian Back base-nya sudah. Kemudian, ini kan sudah kamu gambar. Satu, dua, tiga. Ini sudah akan bermudas. Dengan Y base dan Y back. Sudah semua. Selanjutnya Anda membuat yang ini tadi. Setelah foil harus dibuat seperti ini. Miring-miringnya ini dari distribusi bits. Kemudian dari sini tadi sudah saya ulangi nilai C-nya ketemu, nilai B-nya juga ketemu, nilai A kecil juga ketemu, nilai D kecil juga ketemu, F-nya ketemu, E-nya juga ketemu. Selanjutnya apa yang harus dilakukan yaitu menggambar menggambar yang ini yang projected sama di blog. Yang tadi expanded area. Jadi expanded area itu seakan-akan propeller itu digepeng, cemet, tidak ada kelengkungan, dia seperti foil. Pada kenyataannya, bentuknya melengkung. Setiap segmen beda-beda. Melengkungnya itu berdasarkan pitch sama distribusi pitch-nya. Akibat melengkungnya tadi, kalau dilihat dari samping, itu akan bentuknya tidak lurus view-nya, tapi dia ada kemiringan. Jadi ada yang projective, ada yang development. projective itu yang real. Artinya Anda melihat dari tegak lurus dengan porosnya propeller, seperti projective itu aslinya. Kalau yang develop itu yang di-expand, kalau di tegak lurus, bukan mengalami di tegak lurus. Itu yang sekarang. Cara menggambarnya bagaimana? Pertama tadi Anda distribusi pitch-nya itu sudah kamu bikin dulu. Sudah kamu bikin dekat lurus semuanya. Selanjutnya Anda membuat apa? Yaitu membuat radius. Radius yang titik sungguhnya itu ada dua. Yang satunya di sini. Yang satunya berdasarkan ada di sini. Anda bikin pakai jarum atau lingkaran dari 0 ke 0,6. Kamu bikin tadi. Kemudian jarumnya dipindah di titik 1, kemudian pensinya tetap di sini. Kamu tarik lagi. Makanya kalau dilihat di sini, ada satu sama dua. Karena apa? Karena sumbunya beda. Satu sumbunya dari titik pusat, satu sumbunya dari titik pusat, satu sumbunya dari titik pusatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya 0,4 gitu ya, Satunya di sini, Satunya di sini, Satunya yang di sini, Nurungku ketemunya. Nah, kalau jari-jari itu kalau bikin ya 13 nosik, istilahnya dilanjut. Lanjut aja. Nanti sebagai potongan. Nah, kemudian kenapa kok bisa terbentuk ini? Sama ini. Itu berangkat dari, itu yang develop. Develop itu diambil, logikanya diambil dari mana? Develop itu nilainya yang C sama D yang diambil. Karena dia tidak mengalami projective. Jadi nanti yang C ini bikin lingkaran dengan jari-jari C. Yang C kita bikin lingkaran seret. Yang satunya D dengan lingkaran seret. Nah, lingkaran ini nanti di intersection. Taruh. Jadi kalau Anda nanti misalnya dari 0,2 itu disini. Ini saya atur dulu. Saya berangkat di 0,2 ini, jari-jarinya, kamu bikin lingkaran. Lingkaran yang jari-jarinya sebesar D. Nanti akan berpotongan pada, akan berpotongan dengan tadi, ada dua tadi, yang lingkaran yang develop sama projective. Anda akan kena yang projective-nya ada di sini. Kalau projective-nya menggunakan yang ini. Yang satunya C juga begitu, kemudian kamu bikin lingkaran lagi dari titik ini, nanti akan berpotongan di sini. Garis ini yang namanya, garis yang dikenalkan untuk projective-nya. Eh, develop, sorry. Dengan cara yang sama, ini dihapus lagi misalnya. Dengan cara yang sama, Anda menggunakan titik yang A sama B. A sama B dari mana diameternya? A sama B itu ini. Jadi kalau kita lihat, nanti Anda membuat lingkaran dengan pusat di A, ini jari-jarinya, ini B, ini jari-jarinya sekian. Nanti yang lingkaran A, misalnya ini, ini lingkaran B, nanti kamu geser di gambar di sini. Maka garis A nanti akan berpotongan di sini. Satunya garis B nanti akan berpotongan di sini. Ini garis projective-nya. Kalau yang atas juga sama, misalnya nanti lingkaran yang A kecil tadi akan bersentuhan di sini. Jadi lingkaran di sini. Satunya lagi, yang B lingkarannya ada di sini. Polanya yaitu ada dua, yaitu jarak yang bersindungan. Jadi kalau B tadi adalah Anda di 0,5 di sini. Kemudian Anda cari di sini 0,5-nya B itu mana. Di sini ada 0,5. Jadi B-nya itu yang ini. Nanti bikin jari-jari B puter, sampai nanti akan bersentuhan pada garis yang ini tadi 1 atau 2. Kalau bersentuhan di sini nanti adalah mewakili sebagai D tadi adalah projective. Oke, itu cara menggambar dari expanded ke projective development. Jadi manfaat dari yang ini tadi, yang A, B, C, C ini fungsinya untuk mencari titik potong antara ini, puter, kemudian satu lingkaran seret, menyentuh di sini, satu lingkaran yang satunya lagi seret, menyentuh di sini. Sebenarnya ini belum ada, ini masih panjang begini. Nanti ini yang akan kita pakai, titik ini. Nanti naik lagi yang di atas juga sama, ketemu di sini. Nah titik-titik ini nanti kamu hubungkan, nanti akan menjadi seperti ini. Ini untuk projective-nya. Kalau yang kamu hubungkan titik develop, ya seperti ini. Nah itu caranya seperti itu. Jadi sebagai intersection ya antara lingkaran A, B, sama C, D tadi terhadap radius. Nah kemudian ke apa namanya, ini propeller ini kan ada garis ini. Ini yang satunya itu ada yang ada di projective ini ya. Ini projective semua ini. Ini adalah titik-titik projective. Ini juga di projective di sini, ini projective di sini. Nah langkah selanjutnya ada garis putus-putus. Bikin garis putus-putus. Nanti fungsinya untuk membuat gambar yang ini. Kita lihat dari samping. Gambaran dari samping ini, jadi propeller ini. Garis-garis tadi yang kamu bikin itu. Kamu nanti bikin garis. Ini generator lainnya ya. Nanti selanjutnya, dari titik ini tadi ya. Dari titik sini. Ini bikin 15 dracet ya pemiringannya. Pemiringan 15 dracet untuk propeller. Nah kemudian, tadi kan ketemu nilai E sama F ya. Ini nilai E nya. Jadi kalau kita lihat di sini. yaitu misalnya tadi. Ini yang lebih lengkap ya. Jadi kamu tarik baris ini 0,6 ya. Sampai 6,6. 0,6 ada di sini. Ini sebenarnya kamu bikin itu panjang. Masih panjang. Yang jadi masalah adalah dari titik yang garis yang 15 tadi yang ini. Ini yang 15 dracet ya. Nah tadi kan ada nilai E sama A. Nanti Anda bikin dari sini. Nilai E nya kalau ini 0,6 ya. Nilai E nya berapa? Taruh di sini. Kemudian nilai F nya berapa? Dari titik ini ke sini. Itu juga kalau misalnya yang agak lebar. Yang kelihatan 0,35. Anda lihat di sini 0,35 di sini. Kemudian ada garisnya di sini. Di bawahnya dari sini. Satu-satunya potong-potong. Ketemu titik ini. Kalau nanti dari garis ini tarik nilai E sekian, kemudian potong ke bawah ketemu titik ini. Kemudian yang F ke depan sebesar F, kemudian tarik ke bawah ketemu titik ini. Jadi logikanya begini. Saat ketemu titik ini, saat ketemu titik ini. Titik-titik ini yang kita cari. Titik-titik itu mana yang hasilnya? Hasilnya adalah yang di sini. Satu, dua, satu, dua. Ini hasilnya. Semua titik-titik di sini adalah hasil. Hasil dari tadi, E sama F tadi. Ketemu titik di sini. Kemudian dari titik ini kamu hukumkan. Hukumkan pakai polinomial. Jadi yang kedepan juga. Jadi yang ini sudah ada. 15 derajat. Sekarang yang ini bagaimana? Yang ini adalah tebal. Jadi tebalmu berapa? Kalau di sini tebalnya sekian, ya maju sekian. Tebalnya yang di 0,8 sekian. Ini tebal ini. Ini adalah tebal maksimal. tebal maksimal di sini. Baru kamu hubungkan. Oke. Bagi gambar color, untuk ini sudah selesai. Untuk expanded sudah, develop sudah tahu. Kemudian set view juga sudah selesai. Ini yang harus Anda lakukan. Nanti dicek ya. Karena ada beberapa propeller itu ada yang distribusi bit-nya itu sama. Kalau distribusi bit-nya sama itu biasanya begini. Ini titik titik. Ini titik. Ini titik. Kalau kita tarik thread, satu titik semuanya. Ini distribusinya sama nilai. Kalau nol, gambarnya nggak mungkin seperti ini. Ya nggak bisa, proyeknya tidak ada. Itu kaplan yang biasanya begitu. Tapi kalau di series ada dua pilihan. Kalau kemungkinan distribusinya sama, kemungkinan yang terjadi ada perbedaan seperti ini. Kemudian ini tipe-tipe bleed-nya macam-macam. Kalau kita lihat ini ada, ini biasanya kaplan seperti ini. Kaplan itu kotak. Ini pun tergantung jumlah bleed-nya. Ada yang B335. Ini termasuk luasan yang beda-beda. AE perano-nya beda-beda. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang ada skewnya. Kalau Anda melihat skew profile itu berarti gambar B-series yang di titik B-nya. Titik B-nya itu di tebal maksimum itu digeser. Jadi kalau yang tadi kalau kita lihat, ini kan B-nya maksimalnya di sini. Kalau Anda ingin skew profile, B-nya dipindah. Sehingga nanti profile-nya begini. Bentuknya beda posisinya. Yang digeser adalah general untuk ketergalanya. yang diubah seperti ini. Jadi kalau Anda ingin, Ini kalau high skew itu ada teori-nya, ada bukunya juga. Untuk mau menggeser nilai B-nya di mana posisinya. A-B-nya tadi ada A-R sama B-R. Nilai B-R-nya di mana posisinya. Dan nilai A-nya juga berubah. Tapi yang generator lainnya tetap di sini. Ini skewnya ini yang low skew, yang pelan. Kalau yang tadi kan dia cuma. Itu kalau arah hutannya ke sana. Ini kebetulan arah hutannya berbeda. Jadi seperti ini. Lading-nya ada di sini, trailing-nya ada di sini. Kalau kita gambar tadi kan begini. Lading-nya ada di sini, yang trailing-nya ada di sini. Ini kebalik. Ini lading-nya ada di sini, ini trailing-nya ada di sini. Hampir sama. Ini sebesar 15%. Oke, kita lanjut. Ini yang screw propeller. Kemudian contohnya yang bawah itu yang CPP. Jadi kalau kita lihat itu yang dari depan seperti ini. Projective ini yang real. Kalau expanded sama developing low, berdasarkan penggambaran foil. Foil yang belum dirotate terhadap lingkarannya ini. Nah, nanti kalau ada teori untuk gambar tiga dimensi, ini enggak diajarkan di sini. Sebenarnya logikanya sih gampang. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini per segmen. Jadi kalau nanti misalnya Anda mau tidak dimensi, ini dilihat dari atas. Jadi saya akan-akan kamu lihat dari sebelah mata di sini. Kemudian ini ada kelengkungan. Nah, ini ada yang lurus. Yang lurus, kemudian kelengkungan itu nanti akan ditembak. Jarak lengkungnya ini di teori-nya ada sendiri. Ini dibagi lagi. Jadi 0, antara 0 sampai 1, 0 sampai 1, bagian sama. Jaraknya ini misalnya ambil jaraknya 0 ke sini, A ini harus sama. Usur di sini harus sama. Ini panjang ini sama panjang ini harus sama. Nanti kalau sudah ketemu ini, kamu lihat dari atas. Kamu dari atas begini, nanti ditarik. jipisnya ke arah sana, jipisnya ke arah sana, maka akan jadi tiga dimensi. Tapi ini enggak perlu saya jelaskan. Karena butuhan Anda di 2, yang 2 cukup outputnya ini saja. Oke, kemudian apalagi ini sudah, ini sudah. Kalau di BPPT ada 2, yang satunya diuci dengan tarik, satunya ada yang langsung dikasih remote, kasih propeller di bawahnya. Sekala, ada cara menghitung itu skalanya sendiri bagaimana. Untuk meneskalakan propeller yang sudah kamu hitung, misalnya diameter 4 itu, diameter yang kecil itu ada teorinya sendiri. Nanti akan digunakan kemudian di CNC. Ditaruh di sini. Ini pakai hidrokom. Hidrokom sekarang sudah canggih. Dulu itu hanya ada B-series sama Kaplan, sekarang ada B-series, ada K-series, kemudian ada A-series yang punya Jepang. Banyak sekali yang versi baru. Ini yang digunakan anak-anak TA. Jadi kalau Anda nanti mengoptimasikan propeller, ini tinggal di-download. Nanti formatnya berupa parasolid atau IGES. Kemudian dipindahkan ke yang lain. Pindahkan ke software CFD atau software yang lain. Ini aliran kena kapitasi. Bisa bergerak seperti ini. Ini yang di-pitch. Kalau misalnya di-rodeach ini ada hidungannya. Jadi kalau bitnya semakin besar itu torsinya semakin besar. Jaya Dorongnya juga besar, tapi kecepatannya turun. Maksudnya begitu. Karena itu propeller yang digunakan itu takut dengan speed juga beda. Kemudian ini kapitasi. Kapitasi itu, kan kamu hitung kemarin itu. Kapitasi apa enggak. Jadi aliran yang menyebabkan permukaan itu akan bisa cepat haus. Karena perbedaan tekanan atau slip yang di permukaan itu ada rumusnya namanya tegangan. Kapitasi itu punya tegangan. Tegangan geser yang ada di sini terhadap kuida itu beda. Sehingga kalau kuida itu menyebabkan temperatur yang beda dan menggabungkan gelembung udara. Jadi gelembung udara itu dibentuk berdasarkan perbedaan temperatur antara bulidnya satu dengan buda lainnya. Sehingga keluar gelembung-gelembung di sini, gelembungnya akan mengakibatkan kapitasi dan risikonya adalah bulidnya akan mengalami. berlubang atau poros. Ini kapitasi yang sampai. Di ranung gelembung ini. Coba gimbung-gimbung tadi. Ini yang mesh-nya. Kalau Anda belajar kekuatan material, Anda analisa pakai metal man atau CFD, ini adalah mesh-nya. Ini untuk single open propeller, yang di sini untuk do-stitch set-end port arrangement, itu yang ada kontra-rotating atau ada switch cell. Ada teman-teman yang riset, ini peak tapi yang ini rotate. Tujanya untuk menambah performen profilernya. Biasanya naiknya nggak bisa lebih besar, sampai 5 persen. Tapi kalau perjalanan jauh lumayan. Memang 5 persen bisa mengimbat bahan bakar. Kemudian ada yang propeller pada rudder. Kipas di sini. Copeler itu nanti biasanya ditaruh di belakang rudder, ada yang tidak. Ada yang di sini propeller, radernya ada di sini sendiri. Atau ini propeller, ini rudder. Bahkan ada yang meneliti berapa sebaiknya rudder itu dibuat. Karena routing-nya ini, kalau efeknya itu beda-beda, ada yang ditaruh di sini agak nyamping sedikit, berapa persen dari sini akan lebih optimal. Atau mungkin di sini. bergantung arah putarnya. Itu ada sendiri. Kemudian ada lagi yang di, ini dikasih bulkus bulunya kecil di sini, supaya untuk mecah. Karena aliran yang di sini mau mengambat daripada kulit daya di sini. Sehingga menyebabkan rudder itu juga cepat rusak, atau performenya jadarung juga akan terubah. Kadang-kadang ada seperti itu. Jadi ini rudder dikasih pinjolan. kalau di sini ada propellernya. Ini kapan. Memecah aliran yang ada di setelah propeller. Kalau ini untuk width propeller, untuk melihat distribusi tekanan antara atas sama bawah ini kelihatan semua. dengan arah putaran yang beda. Kalau ini kapitasinya seperti ini. Ini kalau di soko CFD sudah bisa diestimasi. ini kapitasnya bisa dipikirkan. Apakah betul kapitasnya atau enggak. tapi ini kapitasnya bisa dipikirkan. Kalau ini kapitasnya propeller, tapi ya. Tapi yang width-nya, kalau dia bisa begini atau dia bisa lurus. Jadi bisa diputar. Tapi sudah ada gambarnya ini tadi. Oke, nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi Anda nanti desain 2-nya harus menggambar. Oke, sekian. Sekian ada pertanyaan? Kalau nggak dicicil nanti nggak selesai-selesai. Nanti desain 2 itu dicocokkan antara gambar sama hitungan. Kalau nggak dicocokkan, kayaknya ngopi, punya temennya sendiri. Oke, Pak Irfan. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Halo? Halo, ya, halo. Ya, Pak Adi. Oke, saya ini, Pak, sampaikan terima kasih atas waktunya. Sudah bersedia mengisi atas waktunya. Jadi kesimpulannya, jadi gini, dalam pemilihan propeller, kalau kita review kembali minggu lalu, itu kan ada beberapa parameter utama. Yang pertama itu diameter propeller, jadi kita harus menentukan diameter yang optimal. Jadi tidak terlalu besar, sehingga ketika kita plotkan di gambar desain 1 kita, gambar buritan itu, dia pas atau sesuai dengan bentuk buritan kapal. Kemudian, yang kedua itu adalah syarat kosong dari kapalnya itu sendiri. Jadi, diameter ini juga berpengaruh terhadap syarat kosong dari kapalnya. Jadi, pada saat kapal itu dalam keadaan kosong, propeller harus terjeluk di dalam air, seperti itu. Yang ketiga, kemudian adalah efisiensinya. Efisiensi dari propeller, jadi nanti dari sekian banyak propeller-nya. Yang B-series itu kan kemarin saya kasih grafiknya ya, ada B3, B4, dan seterusnya. Nah, itu kita hitung satu persatu, kemudian kita cari efisiensinya yang paling bagus yang mana, dan juga diameter yang optimal. Kemudian, yang terakhir itu adalah terjadinya kapitasi atau tidak. Nah, ini nanti perlu juga diperhitungkan, sehingga kita memilih propeller itu yang diameternya masuk, efisiensinya bagus, dan juga tidak terjadi kapitasi. Jadi, nanti kapitasi ini dan ketiga yang lain, diameter dan efisiensi, itu dipengaruhi juga oleh RPM ya. Jadi, RPM itu bisa juga dari engine-nya, atau juga dari rasio gearbox-nya. Seperti itu, itu nanti mempengaruhi dari diameter, efisiensi, dan juga kapitasi, seperti itu. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Pak Irfan hari ini tadi, penggambaran propeller itu nantinya goal-nya ada tiga gambar ya. Ada yang expanded, kemudian projected, developed, sama yang set view, atau tampak samping. Tadi sudah dijelaskan ya, jadi yang pertama yang harus dilakukan itu dalam menggambar generator line, kemudian generator line kita bagi menjadi sepuluh bagian ya. Ada 0, 0,1 R, 0,2 R, 0,3 R, dan seterusnya sampai R ya, atau 1 R. Nanti, masing-masing dari R tersebut, kita gambar profil dari propeller-nya, atau blade propeller-nya. Ada yang, tadi ada apa, big sama face, kemudian leading sama railing ya. Dan nanti, masing-masing memiliki ketebalan sendiri-sendiri. Nah, dari-dari expanded tadi, dari gambar expanded, itu bisa kita proyeksikan ke developed, sama projected, dan juga ke set view. Untuk penggambaran yang tadi, profil dari blade propeller itu, nanti kalian bisa melihat tabel ya, pentabel pada hukum Marine Propulsion tadi. Nanti, nanti akan saya share tentang buku tersebut, dan juga ke PPT yang hari ini kita ingin sampaikan Pak Irwan. Seperti itu. Pak Adi ada tanggung, Pak Adi. Moga, Pak Irwan. Pak Adi. itu banyak, yaitu rata-rata balik, serat air, serat kondisi kapal kosong, menyebabkan jangkauan antara 0,4 sampai 0,5. Ini memang kontradiktif, dari desain satu yang 0,6 sampai 0,7. Itu mungkin kalau ke depan nanti kita nggak bisa mengejas, kalau Anda kerja di luar atau di mana, kok diameternya beda. Diameternya kalau misalnya di bawah serat air kondisi kosong, yang satunya nggak. Selama ini kita belum tahu apakah yang dulu itu, yang 0,6 sampai 0,7 itu kalau kena serat kosong, itu pasti propellernya itu tidak tercelung. Dia propellernya itu mungkin kena, yang kena cuma 70%. Tapi kondisi kosong kemudian dia di posisi ngetrim, dia tercelung. Kondisi balas, Pak. Balasnya itu kapalnya biasanya kadang ngetrim sedikit, kalau kosong. Ngetrim ke bawah. Itu artinya kita bekali saja mahasiswa bahwa suatu saat ada desain yang serat kosong itu menjadi pertimbangan, ada juga yang mengikuti yang desain satu tadi, 0,6 sampai 0,7. Kalau mahasiswa kita saat ini serat kosong dulu, Pak Adi. Kita mahasiswanya serat kosong. Tapi nanti kalau mahasiswa di lapangan tahu ngitung balik, ini kok diameternya melebih serat kosong, harus dilihat dulu. Kapalnya waktu serat kosong itu ngetrim apa nggak. Kalau dia ngetrim berarti kecelup dia. Masih teratas. Jadi untuk desain dua ini kita pakai sepakat dengan desain-dosen yang lain, kalau kita sangat kosong harus dilihatkan. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Irvan. Sudah menyempatkan waktunya. Kita akhiri kapan? Sekarang atau nanti? Karena kan jam 9 ada kuliah katanya. Iya, betul. Nanti saya ini saya record, nanti juga saya share di YouTube ya. Karena halnya ini terlalu besar ya. Termasuk yang minggu-minggu yang kemarin juga sama. Jadi nanti mahasiswa bisa memutar kembali ya materi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dosen. Dan ini kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat kuliah bersama ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri, Pak Irvan? Oke. Saya.